Pemutasinya virus COVID-19 dan telah menyebar di seluruh dunia menimbulkan kekhawatiran baru bagi masyarakat, tak terkecuali di Indonesia, sehingga hal tersebut membuat pemerintah diharapkan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan untuk mengembalikan rutinitas masyarakat. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Utara Dr. Frankie Sintoro menjelaskan, jika saat ini tercatat varian mutasi COVID-19 terdiri menjadi tiga yakni Alpha, Delta, dan Beta, dan hal ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan. Meski begitu pihaknya meyakini vaksinasi saat ini masih dapat menangkal varian baru meski efektivitasnya dianggap kecil. Oleh sebab itu, secara nasional IBI mengusulkan jika tenaga kesehatan mendapat suntikan vaksin 3 kali untuk memperkuat antibody yang diyakini telah mengalami penurunan. Hal ini hasil dalam penelitian terbaru, di mana tiga kali vaksinasi dianggap jauh lebih baik untuk meningkatkan antibody. Agus Dian Zakaria melaporkan, Agus Dian Zakaria melaporkan, Agus Dian Zakaria melaporkan, 我 memberi myersi Immenitarum dan ketika selepas mengekap UN田ik їin,